Pasukan Israel kembali mengepung dan menembaki tim medis di dua rumah sakit di jalur Gaza, Palestina, Minggu 24 Maret 2024. Israel menyebut mereka telah menangkap 480 kelompok Hamas dalam pantrokan di rumah sakit utama Al-Shifa di Gaza. Israel juga mengeklaim, RS di Palestina telah dijadikan sebagai markas kelompok Hamas dan menjadi tempat penyimpanan pangkalan dan senjata. Tapi Hamas dan staf medis di sana menepis tudingan tersebut. Bulan Sabit Merah, Palestina pun menyebut salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba menyerbu daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Naser di kota selatan Kanyonis. Aksi ini dilakukan di tengah pengemboman dan penembakan besar-besaran. Pasukan lapis baja Israel menutup RS Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan Sabit Merah, Palestina mengaku semua timnya berada dalam bahaya ekstrim karena dikepung pasukan Israel hingga tak bisa melakukan pergerakan. Di sisi lain, pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi RS Al-Amal. Tapi di saat yang bersamaan, prajurit Israel juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk mencoba memaksa penghuninya keluar. Militer Israel menyebut pasukannya menyerang infrastruktur di Kanyonis yang diklaim digunakan sebagai base camp kelompok Hamas. Namun, Hamas membantah memakai rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan pasien dan staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di Gaza Utara selama seminggu. Israel dilaporkan telah membunuh lima dokter Palestina selama tujuh hari usai serangannya terhadap RS Al-Shifa. Amin. Amin. Somong. Amin. 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 Amin.